Setelah dua bulan kabur ke Singapura, tersangka bos jujur online berinisial A alias J akhirnya tiba-tiba menggunakan baju tahanan berwarna merah saat tiba melalui Bandara Internasional Kewalanamu di Alisardang. A alias J keluar bandara dengan pengawalan ketat dari kepolisi. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Freddy, reporter dari Tribun Medan yang akan menginformasikan seputar kedatangan dari tersangka ini. Silahkan. Ya baik, daya dan juga pemirsa. Jadi benar bahwa tersangka bos jujur online Akin BK itu kemarin tiba di Sumatera Utara melalui Bandara Kewalanamu setelah dua bulan buron ke Singapura. Karena memang sebelumnya dikabarkan bahwa bos jujur online itu sudah kabur ke Singapura pasca markas judinya digrebek polisi. Dan sejauh ini polisi juga masih terus menyita aset-aset milik bos jujur online Akin BK. Dan hari ini baru saja dilakukan penyitaan rumah mewah bos jujur online itu dengan harga rumah 30 miliar. Jadi tadi ada dua rumah sebenarnya, di seberangnya juga ada rumah dan harganya 21 miliar. Jadi total rumah yang disita sampai hari ini itu ada sekitar 51 miliar. Sementara jika ditotalkan keseluruhan aset yang disita dari bos jujur online itu ada sekitar ratusan aset. Itu baru aset saja tapi belum harta yang lain termasuk kendaraan. Tapi sejauh ini baru rumah dan kemarin begitu tiba di Polda Sumatera Utara, bos jujur online itu langsung diperiksa oleh penyidik di Tres Krimsus Polda Sumut dan sekitar pukul 22 itu langsung dimasukkan ke gedung tahanan dan barang di Polda Sumut. Begitu deh ya. Berikut kami tampilkan keterangan dari Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi selengkapnya. Dua hal, yang pertama bahwa tadi sore sekitar pukul 11, sekitar pukul 11, rangkaian ini adalah bagian dari proses atau rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumutera Utara terkait dengan tindak pedana perjudian dengan tersangka APINBK. Tadi sore sekitar pukul 13 sampai dengan pukul 16, penyidik di Tres Krimsus Polda Sumutera Utara berdasarkan surat penetapan izin penyitaan dari pengadilan Negeri Lubuk Pakang kembali menyita 5 aset, kembali menyita 5 aset milik APINBK. Sekali lagi ini adalah bagian dari tindak pidana pencucian uang yang dikenakan oleh penyidik Tres Krimsus. 5 aset itu adalah berupa rumah toko yang berada di kawasan Cemara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sore hari ini juga saudara tersangka APINBK sudah ulangi Joni atau APINBK sudah tiba di Polda ulangi di Sumutera Utara dan selanjutnya akan menjalani proses pemeriksaan di Polda Sumutera Utara terkait dengan tindak pidana awal yang dilakukan yaitu tindak pidana perjudian dan TPPU. Dua hal itu yang ingin kami sampaikan cukup, selebihnya nanti kita tunggu update berikutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!